Hore resmi diumumkan berikut 6 bansos pemerintah fix cair lagi sebelum dan sesudah lebaran idul adha atau lebaran haji 2023 Dan akan dicairkan pada hari libur juga Kira-kira bantuan apa saja kah itu? Yuk teman-teman semua simak terus video aku yang satu ini Tapi sebelum video ini dilanjut, jangan lupa teman-teman semua klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya ya Dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rejekinya ya Amin Nah kali ini aku akan ngebahas terkemerintah yang dipercepat pencairannya mulai besok Nah dan ini juga dicairkan pada hari libur Jadi teman-teman kalian wajib mengetahui karena perintah memastikan agar bantuan-bantuan yang disalurkan kepada penerima Ini tepat sasaran sehingga bantuan yang disalurkan kepada teman-teman semua wajib dicairkan Agar bantuannya tidak hangus Nah kita langsung masuk aja ke bantuan yang pertama Yaitu bansos pangan beras 10 kg tahap ketiga Nah jadi teman-teman untuk pencairan dari bansos pangan beras 10 kg ini sendiri Sudah sampai tahap terakhir yaitu tahap ketiga Dimana tahap ketiga merupakan priode pada bulan Mei Dan beberapa para penerimanya sudah mendapatkan surat undangan dari PT POS Indonesia Seperti yang kita ketahui untuk pencairan dari PT POS Indonesia ini sendiri Juga dicairkan pada hari weekend atau hari libur Tergantung nanti jadwal pencairan yang akan diinformasikan kepada para penerimanya Jadi teman-teman kalian wajib mengetahui informasi ini didapatkan bagi para KPM PKH maupun BPNT Siap-siap bagi teman-teman yang di wilayahnya belum dicairkan bansos beras 10 kg Karena untuk bantuan ini sendiri dicairkan secara bertahap Jadi teman-teman yang belum mendapatkan pada tahap ketiga Silahkan ditunggu surat undangan dari PT POS Indonesia Untuk cara mengeceknya silahkan cek melalui website cek bansos.kemensos.go.id Selanjutnya yaitu bansos pangan juga Yaitu berupa telur plus ayam Nah teman-teman bansos pangan telur plus ayam ini dikhususkan bagi warga Indonesia Yang terdata pada BKKBN keluarga yang rawan stunting ya guys Jadi nanti ada beberapa yang akan diberikan oleh PT POS Indonesia surat undangan Berupa pengambilan telur plus ayam ini Nah untuk bantuan ini sendiri berdasarkan data yang ada pada BKKBN Bukan data yang ada pada DTKS Sehingga para penerima dari bantuan telur plus ayam ini Bukan hanya KPM PKH maupun BPNT Tetapi warga Indonesia yang terdata pada keluarga yang rawan akan stunting Seperti itu Yang selanjutnya merupakan BPNT tahap ketiga lewat KKS atau Bank Himbara Nah jadi teman-teman semua selaku para penerima dari bantuan BPNT tahap ketiga Melalui KKS kemarin sudah pada cair di rekening Namun teman-teman semua ternyata pada tahap ketiga ini didahulukan Bagi para KPM yang menggunakan KKS melalui Bank Himbara Bank Negara Indonesia atau BNI Nah jadi teman-teman selaku para penerima dari bantuan BPNT Atau KPM BPNT murni maupun KPM BPNT PKH Yang KKSnya dari Bank BNI Segera deh kalian cek Dan next admin bakal informasikan jika nanti cair kembali melalui Bank Himbara lain Nah jadi teman-teman semua untuk memastikan kalian penerimanya ataukah bukan Silahkan cek kembali melalui website cekbansos.comensos.go.id Ini juga bansos pemerintah yang cair itu BLT Dana Desa Nah teman-teman BLT Dana Desa ini sendiri sudah ada beberapa penerima yang mencairkan sebelumnya Dan di beberapa wilayah yang belum cair Besok sudah bisa diambil ke kantor desa atau balai desa Tergantung nanti pemberitahuan yang diberikan oleh kepala desa Bagi para penerima bantuan BLT Dana Desa Dan ini teman-teman akan mendapatkan surat undangan Bagi seluruh penerima dari BLT Dana Desa Dan biasanya dicairkan per 3 bulan sekali Yaitu mendapatkan 900 ribu berbentuk uang tunai Oke selanjutnya juga yang dicairkan pada bulan Juni 2023 Yaitu bantuan kartu prakerja Nah teman-teman untuk insentif kartu prakerja itu sendiri Yang berada pada jadwal 4 hingga nanti tanggal 20 Juni 2023 Fix kalian juga akan cair pada hari itu juga Tetapi pastikan kembali data yang ada pada rekening kalian Wajib sama dengan data yang ada pada kerja Sehingga tidak ada penundaan Bahkan ada para peserta prakerja yang dipercepat pencairannya Dari jadwal insentif yang ditetapkan Para peserta prakerja mendapatkan 600 ribu rupiah Dari kartu prakerja jika teman-teman lolos Oke selanjutnya juga yang dicairkan Yaitu bantuan program Indonesia Pintar Dimana teman-teman bantuan program Indonesia Pintar ini Sudah ditentukan Bagi teman-teman semua yang terdaftar namanya sebagai penerima PIP Kalian silakan aktifasi pada bulan Juni ini Teman-teman batasnya hingga 30 Juni Itu artinya kalau teman-teman aktifasi dari sekarang teman-teman semua Maka kalian bisa mencairkan bantuan PIP itu sendiri Dan ketika sudah ditransfer ke rekening para penerima PIP Teman-teman boleh mendatangi ATM masing-masing Ya guys karena bebas hari apa saja teman-teman boleh mencairkan bantuan PIPnya Ketika bantuan PIP tersebut sudah disalurkan ke rekening teman-teman Dan teman-teman sudah melakukan aktifasi Nah jadi itulah dia Bantuan-bantuan yang cair Sebelum Lebaran Idul Adha Jadi semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih